Dimana pelaku usaha pusat perbelanjaan yang tergabung dalam asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia atau APPBI menyambut baik dilonggarkannya aktivitas perkantoran hingga 100% dimana dengan adanya pelonggaran ini diprediksi akan mampu mendorong tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan hingga 30% Ya dengan dilonggarkannya 100% aktivitas perkantoran maka tingkat kunjungan di pusat perbelanjaan diprediksi akan tumbuh rata-rata 30% Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI Alphonsus Wijaya mengatakan peningkatan kunjungan ini utamanya akan terjadi di pusat perbelanjaan yang menyatu dengan ataupun berada di sekitar perkantoran seperti di pusat perkotaan daerah Jakarta dan Surabaya Ya hal tersebut akan terjadi setelah adanya pelonggaran tingkat kapasitas pengunjung hingga 100% Meski demikian para pelaku usaha berharap tingkat kunjungan akan terus bertambah hingga mencapai 70% pada akhir tahun 2022 Memang perkantoran sudah diberikan pelonggaran Apalagi kalau sudah bisa mencapai 100% tentunya akan berdampak cukup baik, berdampak positif terhadap pusat perbelanjaan Terutama bagi pusat perbelanjaan yang berada ataupun berlokasi di wilayah perkantoran Jadi selama ini kan memang pusat perbelanjaan sudah diberikan pelonggaran sejak bulan Agustus Tetapi kan perkantoran pada saat itu masih belum diberikan pelonggaran Nah itu juga berdampak terhadap pusat-pusat perbelanjaan yang berada di sekitar perkantoran Tingkat kunjungannya tidak setinggi seperti pusat-pusat perbelanjaan yang berada di luar wilayah perkantoran Jadi memang itu yang terjadi Betapa diizinkannya kembali aktivitas kantor 100% ini memberikan multiplier effect Kalau jam-jam makan siang selain kemudian makan di area kantor biasanya ke pusat perbelanjaan Begitu, kamu gak sedih 100% sekarang aktivitas perkantoran Oh karena mungkin udah terbiasa dengan pola WFH gitu ya Udah terbiasa dengan pola WFH 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 Terima kasih.